Hai di nek mati kiyo ojo keras temen-temen bocah kiyo diajari pinter diajari adab luweh becek bocah pidadi bocah biasa pencai tapi adab etika agomoneapi bensampen oleh pahala sejak itu ya sejak itu saya mulai mikir ujo ya aku mulai sangat mati ku isu oleh kesel oleh ngantuk sampai kerja itu saya ngantuk ga oleh opo-opo nah yowes berarti aku udah pahala ya akhirnya saya perbaiki Mas Ken boleh keras tapi tujuannya mendidik tegolorone oratego Pak ini orangnya satrat itu boleh keras tapi dengan tujuan mendidik bukan nyawur bedakan antara keras dan nyawur lari panas-panas yang termasuk latihan keras bukan nyawur kadang gini loh orang nih apalagi sampai mengepost di media jadi ada yang kulihat tarik nafas tahan di perut ditendang leher nah itu kan sebenarnya ngawur terus dipost di media nah ini tidak bisa memilih-milih ya yang penting fp aja kata mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke lu jadi disini saya bersama Leko dan kita lagi pembuatan video klip lagu beliau terbaru siap ditunggu Mas ya siap ini akan ada kejutan lagunya pasti keren yang gimana lagu favorit saya itu terbang Allah tinggi itu keren sampai sekarang saya pakai terus lagu dan pasti karya-karya beliau ini bagus-bagus ya Insyaallah lagu terbaru ini bagus banget sih nah kasih bocoran enggak masih bocoran enggak lagunya mau lagunya judulnya nanti aja kan lagunya coba lagunya intinya kita itu biar bersama tetap kita itu bersama berbagai bentuk karakter kayak gini kita semua saudara jangan mau diadu domba melangkah bersama itu aja dengan jadi intinya kebersamaan kebersamaan di apapun karakternya mungkin ada yang keras ada yang lembut tapi disatukan dengan kebersamaan begitu ya terus sekali jadi terus saya mengikutin Lego ini ketika di tiktok sangat mengkritisi sekali ketika ada oknum-oknum dari organisasi ketika dia melatih di ngawur terus main pos-pos aja Mas ya Nah yang dimana ketika posat ini dihujat oleh masyarakat kita dikritik marah padahal mereka sendiri ngepost nah inilah pentingnya ketika kita ingin mengepost sesuatu pikirkan dulu dampaknya bagus atau tidak diterjah masyarakat ataukah mendapatkan dampak positifnya harus dipikirkan ini gimana leku sangat kritis banget tapi hal-hal positif ya ya ini Mas Den kebetulan tahun saya juga melatih Mas Den jadi di Madiun Insya Allah saudara tahu saudara tahu saya mulai melatih 2007 sampai sekarang aktif tiap tahun kalau dulu saya memang latih keras Mas Den sepertinya jatahan seminggu dua kali sampai tiga kali akan sampai dicap latihan di sini selalu oke di sini latihan terjebak di buktok berat tahun 61 dulu jadi 2007 sampai 2015 terakhir yang seperti itu 12 lah itu saya sering dapat ditinggalkan senior saya yaitu Kang Mas Abjono pengesan 1967 ya di Nek Ngepe Kiyo Ojo keras menemani bocah kiyo dia jadi pinter dia jadi adab luih becek bocah pidati bocah biasa pencai tapi adab etika agomo nyapi bensampen oleh pahala selamatnya itu ya ya sejak itu saya mulai mikir uju ya aku mulai saat melatihku isu oleh kesel oleh ngantuk sampai kerja itu saya ngantuk ga oleh opo-opo ya berarti aku pahala akhirnya saya perbaiki Mas Den ya terutama ngelatih ya tetap fisik tetap senam jurus tapi diperbanyak untuk wajangan di adik-adik itu ben izin bakti namang tua didorong wisselat durung ya kamu ada sholat Kristen ya kamu di gereja ya rajin di gereja yang punya ibadah ibadah itu penting tadi siswa saya itu ketika izin Mas izin saya ada kegiatan gereja katalah ya di belakang Oke los monggo karena itu agama itu nomor satu toleransi toleransi jangan dipikir urlatanku udah dipenting nih Iya penting tapi kalau ada kegiatan agama itu harus diprioritaskan yaitu Mas lo badianu ngaji Oke saya izinkan karena ngaji kegiatan agama itu bagus sangat-sangat bagus termasuk membentuk jiwanya jadi religius Mas tapi memang benar-benar ngaji jangan alasan ngaji ya benar kalau namanya tujuannya ibadah ya monggo kita support mas ya ya harus di support karena dia satu-satu memang kita tidak pernah memandang dari ras suku agama pekerjaan dan lain-lain ya semua boleh ikut yang lebih miris tuh kemarin nggak sumpah-sumpah terlihat kan kita lihat di tiktok ada siswa dipukul pakai selang dipukul pakai tolak sampai merah-merah bahkan ada darah kita sebenarnya kalau kita menjadi pendekar yang baik itu harus taat dan patuh pada organisasi termasuk apa pengurus kita tentunya hal seperti itu dilarang pasti dilarang karena apa umpama kita pukul adiknya ini Oke si A itu enggak papa kalau yang kedua itu nanti tulangnya belakang patah Apakah kita bisa memperbaikinya nah kita tentunya kan datangnya digigit contang kemarin ada masjid-gigitnya patah terus kalau dia mau ditarang TNI Tori atau apa kan enggak bisa Mas kalau masih ininya patah kayak gitu itu terkadang tidak dipikirkan oleh saudara-saudara kita yang di luar ya kalau sangar sih nggak harus seperti itu enggak harus dipublikasikan dan tetap di safety-nya Mas keamanannya aja kalau saya katakanlah siswa masuk dengan orang tuanya Mas titip anak saya di cita-citanya sampai apa tentara itu menset pertama saya berarti bocah ikut sehat terutama sehat bisa harus saya didik biar sehat yang kedua saya mengusahakan jangan sampai cedera mengusahakan ini nanti suatu saat ada cedera berarti di luar ini tadi rencana rasanya enggak ada seperti itu berarti harus utamakan selamatan bahkan sambung harus pakai pecing dan lain-lain itu bukan memanjakan siswa tidak tapi bagaimana siswa ini nanti cita-citanya terwujud itu suatu kebanggaan buat kita dan orangtuanya nah itulah budi luhur ya nih tapi kalau kita sampai membuat dia cedera dan dia tidak bisa mengikuti cita-citanya yuk nge-sak 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 boleh keras tapi tujuannya mendidik tegolorone oratego Pak ini orangnya satrat itu boleh keras tapi dengan tujuan mendidik bukan nyawur bedakan antara keras dan nyawur lari panas-panasan termasuk lacing keras bukan nyawur kadang gini loh orang nih apalagi sampai mengepost di media ya jadi ada yang kulihat tarik nafas tahan di perut ditendang leher itu kan sebenarnya ngawur pas terus dipos di media nah ini tidak bisa memilih-milih ya yang penting epi-epi aja kata mereka satrat itu bukan cuman modal epi-epi doang dengan kita kalau memang mau memperkenalkan di media perkenalkan hal-hal positif jadi saya sepakat sama alaikum siswa kita itu adalah adik-adik kita yang dimana aset kita yang yang harus kita jaga kalau mereka bisa terbentuk kuat tanpa cedera ngapain kita bentuk mereka dengan cedera anggap aja sama-sama terbentuk tapi terbentuknya mendidik ini keras ini keras tapi ini tidak cedera ini keras ini cedera pilih mana Mas yang tidak cedera ya aman ya jadi ya Bagaimana cara kita memilih pola latihan yang tidak menyimpang dari ajaran ya tetap latihan esatratik tapi tidak ngawur ini tapi kalau seperti itu di tiktok biasanya kayak tahun nom gitu hahaha ya inilah kadang kita tuh harus bisa menerima kritikan yang positif kalau kita sudah mengepost di media berarti kita sudah harus siap dikritik ya kalau kita tidak menerima kritikan jangan post video tersebut di media nah makanya gua dulu dulur pentingnya kita mencerna memilih posan kita ini kira-kira berdampak positif enggak untuk masyarakat apa masyarakat tuh Wah aku senang lepas ketika orang berkomentar saya ikut esatratik karena sering nonton Mas ini berarti dan positif positif jangan sampai ada orang inilah kalau aku nggak mau ikut esatratik karena dia nonton video ini kerasa kerasa ya jadi pintar-pintar kita ya yang pasti ikuti arahan pusat apapun yang pusat arahkan itu yang terbaik contoh misalkan 6-16 kalau dulu dihajar sekarang enggak boleh itu sudah benar pusat sudah mengasih arahan yang udah 16 itu yang tampak nambah aja dipukul uluh hati udah sakit karena tidak ada otot yang melindungi diuluh hati kecuali perut ya perut masih bisa ditekan keras apalagi posisinya masih penting gitu dipukul ditendang dihini itulah yang bisa menyebabkan sampai sidra dan maafnya itu sampai kematian sebenarnya kalau 16 itu dikembalikan pada aturannya 16-16 di pelenturan ya pelenturan kalau mau tes pukul tendang harusnya kuda-kuda tarik nafas tahan baru dan sesuai dengan arahan nah itu tarik nafas tahan di perut-perut yang tapi ya dikontrol juga saat jangan terlihat kita lihat tadi ini punya asma enggak adik ini punya sakit lambung enggak kondisinya sehat enggak bukan langsung disikat semua kan kasihan ya ini tadi berangkat habis sakit perut katakanlah ini berangkat dia punya asma itu kan harus kita bedakan yang diajarin tekniknya cara menendang cara membanting benar kadang gini loh yang saya lihat ya ini loh tempat saya latihannya keras banget sampai berdara-dara sampai memerdipukul ya tapi pas dites sambung nggak bisa apa-apa kalau cuman modal disiksa doang nggak ikut belajiri juga bisa gitu cuman modal disiksa ini kita masuk belajiri tapi ini ada hal-hal positif ya bukan cuman modal berantem aja mas ya iya kataliko tadi rohaniannya dibentuk supaya apa supaya tidak tawuran supaya menjaga nama baik organisasi itu salah satunya ya intinya kita perkenalkan organisasi dengan hal-hal positif ya untuk saudara-saudara aku mohon maaf kalau saya sering stick di tiktok itu bukan saya merasa pandai atau merasa paling senior atau tidak kebetulan saya juga sering ketemu senior yang ada di Madiun dan saya sering ngobrol dan saya juga mencoba menyampaikan apa sih yang disampaikan mas-mas yang disini dan saya pikir untuk di logika benar mas Dento intinya mengajaknya langsung di ini ya sesuai aturan lah intinya adik-adik bagaimana dididik kalau pernah ketemu Mas Yedno itu ya sesuatu aku mati-adik di tadi itu ajarannya pinter aku cuma ajarin kuat lawan kenapa Mas nek pinter biasanya mikir nek Arab ditendang kuih ngerti loro ales mundur nyamping dan lain-lain tapi dia ajarin kuat bocahkin maju terus tapi juga bener Mas dan kalau kuatnya masin yang mau maju ada tendang kak loro akhirnya kayak badak lah ibaratnya gitu ya jadi kalau nanti pinter Insya Allah kalau dia berbicara juga dipikirkan kalau berbeli lagu juga dipikirkan itu dampaknya juga banyak tapi kalau hanya mengadakan kuat ini yaitu ditoto Angel hija omongan Angel arpejo rekoso kakil Mas Dien nonton dulu mohon maaf sekali lagi yang di tiktok sering sastik Insya Allah niat saya baik saling mengingatkan siap terima kasih Lekko ya jangan lupa nanti ditunggu di lagu terbarunya Lekko ya Lekko Satriya Tama Lekko Satriya Tama ya di subscribe channel YouTube Insya Allah akhir Agustus Maden Oh berarti dalam waktu dekat ya di bulan ini berarti ya Oke luar ditunggu ya terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam persaudaraan ESA Trapi Jaya